Kembali lagi bersama saya di channel Wahy Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau kasih tutorial atau rekomendasikan buat teman-teman Ini aplikasi pengubah suara yang keren banget guys Ini dari e-myphone magic mic ya Disini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara install dari awal sampai akhir Nah oke teman-teman nanti tinggal di klik aja link yang saya sertakan di deskripsi Untuk masuk ke dalam website resminya ya untuk download aplikasinya Nah untuk website resminya tuh seperti ini guys Nah nanti teman-teman langsung aja di klik nih ada free download Ini gratis cuy gratis ya tinggal di download aja Nanti kalau sudah di download tuh akan seperti ini ya Aplikasinya seperti ini nanti akan muncul di folder download teman-teman Langsung aja disini kita double klik dan langsung kita coba install Nah nanti akan muncul seperti ini Ini jangan lupa di checklist guys Langsung aja kita install seperti ini dan tunggu dari 0 sampai 100% ya Oke nah teman-teman disini kita sudah berhasil install untuk aplikasi magic mic dari e-myphone nya ya Nah disini ada tulisan start now Nah teman-teman langsung saja disini di klik start now nya guys Nah seperti ini langsung aja kita install Nah kalau misalkan itu teman-teman mendengarkan suara double Nah itu tinggal di setting aja guys Nah ini penting banget disini nih ya Kalau misalkan yang gak tau settingnya bakal bingung nih Nah tampilannya seperti ini Nah ini pasti ada double suara ya Kita coba start now dulu aja Nah disini ada select your microphone Disini saya menggunakan microphone dari V-Vine Nah tinggal di klik aja disini cari microphone V-Vine nya guys Nah ini Kemudian untuk ini speaker nya juga saya menggunakan speaker V-Vine Oke ya Nah kalau sudah tinggal continue aja Nah ini salah satu sampel Contoh suaranya berubah Kalau gak berubah berarti belum kita setting Ini kita exit aja ya Nah kita exit Nah teman-teman disini kalau misalkan suaranya masih double Nah kita masuk dulu ke dalam settingan OBS nya Oke ya Nah masuk ke dalam settingan OBS Masuk ke dalam file Ke dalam setting Kemudian teman-teman disini cari di audio Kemudian disini Nah untuk audio atau mic nya Ini kan V-Vine nih Ini ganti di OBS Itu menjadi ini Microphone Magic Mic Virtual Audio Device WDM ya Nah gunakan yang ini Kemudian yang speaker nya juga sama nih Gunakan yang WDM Seperti ini guys Oke Selanjutnya tinggal di apply aja Dan oke Nah ini kita minimiskan lagi Dan sekarang Sudah tidak double-double guys Untuk suaranya kan Fokus aja nih sebenarnya Di ketiga toggle yang ada di bawah Ketiga tombol yang ada di bawah nih Ada hear myself Ada apply Voice changer Dan juga ada background sound effect Nah sebenarnya kita main disini nih Ya Untuk di voice changer magic mic ini Simple banget pokoknya Gitu Ya Dan juga disini ada soundboard Nah soundboard ini Banyak nih Ini untuk suara-suara Seperti suara Batman Ya Seperti ini Nah Mudah-mudian kayak gitu lah ya Nah disini kita fokus dulu nih Cara penggunaannya nih Ya Supaya kita bisa ketika Sedang bermain game Kita menggunakan Voice changer ini Nah Teman-teman disini Misalkan Kalau misalkan ingin mengubah suara Misalkan saya mengubah Suara menjadi suara minion Ini tinggal di klik aja Suara gambar ataupun minionnya Seperti ini Nah kemudian kita tinggal Apply voice changer Klik Cek Nah ini pasti sudah berubah Tapi kalau kita ingin tahu nih Suaranya kayak gimana sih Nah itu kita tinggal di klik aja Yang Yang myself ini Nah Oh seperti ini Ini suaranya ya Ini lucu banget Gitu guys Nah kemudian Disini ada Background Sound effect Nah ini keren juga guys Tapi ini mengikuti Nanti Voice mana yang kita pakai Contoh di Dominion ini ya Si minion ini Kita di klik Kemudian kita pilih Sebelah Kanan sini ada Garis ini ya Tanda panah Nah Ini teman-teman disini Ada yang gambar ini Nah ini ada sound effect Ini tinggal dipilih aja Sound effectnya mau apa Misalkan holiday Seperti ini Nah ini pasti ada suaranya nih Kalau kita coba Aktifkan voicingnya Nah Ini cuy Suaranya jadi seperti ini Ya Atau Kita coba Ingin suara air Nah Nah ya Kita atur suara airnya Biar lebih adem Nah ngobrolnya lebih enak Oke Seperti ini Jadi kita main Di Ketiga toggle ini guys Nah kalau kita matikan Untuk di Back sound effectnya Untuk suara airnya hilang Gitu Oke Jelas ya teman-teman ya Nah kemudian disini Bagaimana supaya Instance harus Klik-klik disini Itu gampang Itu ada yang namanya Add cabin Nah add cabin ini Teman-teman tinggal Gunakan kombinasi Angka aja Atau tinggal klik aja Huruf apa misalkan ya Contoh disini Untuk di Default Ataupun tanpa ada effect Saya coba disini Cabinnya gunakan Z Nah Sedangkan untuk Suara si minion Disini saya coba Cabinnya gunakan X Nah gitu teman-teman ya Kita tinggal Tinggal pijit Z Dia kembali ke Nomba Apa Ke ini Tidak ada effect Atau tidak ada Voice nya tidak berubah Nah contoh seperti ini Kita mau berubah nih Menjadi suara si minion Tinggal pilih Atau tinggal pijit X aja di keyboard Oke guys Nah ini sudah berubah Menjadi suara minion Kita balikin lagi Ke suara kita Pijit Nah gitu guys Ini semua ya Semuanya berlaku Lihat ini semuanya Effect-effect disini Ada cabinnya Jadi teman-teman Nanti misalkan ingin Gunakan suara ini Ada one piece cuy Ada luffy juga nih Ada monke de luffy Suaranya seperti apa Penasaran Nanti kita bahas Di review nya ya Atau nanti Kalau sudah tayang review nya Saya sertakan di deskripsi Untuk video review Si my phone magic mic ini guys Jangan sampai kelewatan Ini keren banget ya Ada lisa juga disini ya Suaranya seperti apa lisa Cuman memang sih disini Harus di premium guys ya Loh Memang kirain semuanya Bisa dipakai ya Kan namanya juga Ini aplikasi premium guys Pasti ada fitur-fitur Yang premium ya Dan itu harus beli Nah ini kalau misalnya Teman-teman ingin beli Kita lihat aja disini Berapa sih harganya Nah ini dimulai dari 6 dolar guys Ini untuk langganan per bulan Pertahunnya 19 dolar Tapi nanggung sih Kalau misalkan kita beli per tahun Mending kita beli selamanya guys Ini cuma 29,9 dolar Atau sekitar di 300 ke 400 ribu lah Ini sudah kita bisa pakai Selamanya gitu kan Kalau misalkan buat ngonten Itu bisa nanti balik moda lah ya Kalau misalkan untuk produktif Ini sangat worth it sih Kalau menurut saya guys Seperti itu ya Nah jadi intinya Ini Penggunaannya sih Cuma fokus di ketiga ini aja nih Sama nanti teman-teman Tinggal pilih aja Pakai toggle-toggle Yang teman-teman Gampang diakses Nah teman-teman itu mungkin ya Untuk tutorial Bagaimana cara menggunakan IMAI 4 Magic Mic Ini cuy Ini kalau misalnya sih Keren banget ya Nanti kita cobalah Di channel gaming saya Sambil kita coba main game Kita sambil atur Untuk suara-suara Dari Ini ya Voice-nya nih Biar lebih seru gitu guys ya Oke Jadi itu aja mungkin teman-teman ya Untuk di tutorial kali ini Semoga informasi bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Terima kasih telah menonton!